Dan ini nanti, kalau aku udah ngecape ini sore atau besok lah, aku mau bongkarin semua dan aku mau tanam baru. Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di video channel aku. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia mampir di video channel aku. Dan buat kalian yang baru mampir di video channel aku, jangan lupa beri dukungan dan supportnya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak, haturnuhun. Oke teman-teman, liburannya sudah selesai. Selama 2 minggu aku liburan sama anak-anak dan suami. Hari ini aku sudah di rumah lagi dan seperti biasa kembali ke rutinitas seperti biasa ya, sebagai mak-mak teman-teman. Pagi ini kita lihat kebun aku di atas ya, kebun di atap rumah ya teman-teman. Seperti apa keadaannya kebun aku selama 2 minggu aku tinggal ya teman-teman. Kita lihat ya, kondisi kebun aku selama 2 minggu aku liburan seperti apa teman-teman kita lihat ya. Nah ini pertama kita lihat kembang kol, tuh teman-teman. Asalnya waktu ditinggalin kan baru segini ya, baru segini lah. Sekarang udah lumayan, tuh subur. Bagus ya, subur. Waduh ini, strawberry ku tumbuh ke sini. Belum dipindahin ini ke polybag. Sulur-sulurnya udah banyak. Tuh kembang kol, tapi ini belum keluar kolnya. Nah sebelah sini teman-teman, Masya Allah segar banget ini. Kemang kolnya, eh apa daunnya tuh segar. Kemang kolnya belum keluar. Ini segar-segar. Dan ini pohon timun, teman-teman. Aku nanam timun. Ini kenapa kering. Nanti aku tanam lagi satu di sini deh. Ini markisa. Markisa yang kecil-kecil tuh teman-teman. Tuh. Kemang kolnya daunnya lebat banget. Dan ini cherry. Cherry kok lama banget ya ninggiinnya. Belum tinggi-tinggi ini anggur. Ini blackberry. Baru tumbuh segini. Dan di sebelah sini. Belum lama ini aku tanemin sawi manis. Di sini sawi manis. Ini... Apa ya? Sawi pagoda kalau gak salah. Nih. Aku gak kasih nama. Dan ini brokoli ungu kalau gak salah. Atau kale ya. Tuh ini. Ini juga sama. Dan aku nanam ini asparagus kok gak tumbuh ya. Kenapa ya di sini. Begini aja tuh. Gak gede-gede. Padahal ini udah lumayan lama nih. Ntar aku mau ganti aja tanahnya. Mau ganti tanemin yang lain. Dan itu stroberinya teman-teman. Seluruhnya udah pada panjang. Belum sempat dipindahin. Karena aku masih jet lag. Jambu. Kristal. Masih kecapean. Pulang liburan kemarin. Ini pohon rushberry. Ini juga apel. Aku nanam juga apel Fuji. Lama juga. Belum gede-gede. Ini jeruk madu nih. Ini cherry Vietnam. Ini blackberry juga. Dan ini apel mana lagi. Yang aku suka banget nih. Apel Indonesia. Ini manis nih. Apel mana lagi. Yang kemarin aku petik-petik di Malang nih. Teman-teman yang warnanya kuning. Itu enak manis banget. Dan di sini daun pandan. Aku udah pindahin. Ke pot yang besar. Dia mati dulu. Tapi nanti tumbuh lagi. Tuh ini juga sempat aku pindahin. Mati dulu. Dan sekarang tumbuh lagi tuh. Tumbuh daun baru ya teman-teman. Ini pohon cherry. Cherry. Di sini Indonesia nih. Kalau di Sunda namanya. Apa ini namanya lupa. Kersen. Kersen. Nah ini mangga. Ini juga buah nona. Kemarin yang di sebelah sana. Sudah berbuah. Ada empat. Dan yang satu. Sebelum liburan. Aku petik itu manis banget. Begitu pulang ke sini. Yang tiga gak ada yang petikin. Dan busuk semua. Sayang banget teman-teman. Yang ditunggu-tunggu. Ini pohon cabenya. Ini udah dipetikin dari kemarin nih. Buah-buahnya. Apa? Buah cabenya merah-merah. Dan. Ini ke sebelah sini timun. Aku gak ngerti kenapa ini. Daun-daun timun ini keriting begini ya teman-teman. Dan ini bagus tuh. Bunganya sekecil ini udah keluar gitu. Udah mau berbuah. Aku nanam timun. Dan itu cabai. Dan ini kembang kol sebelah sini. Dan pohon cabai ku teman-teman. Hancur semua selama ditinggalin dua minggu. Dan ini nanti kalau aku udah gak capek ini sore atau besok lah. Aku mau bongkarin semua dan aku mau tanam baru. Kemang kol. Dan ini pohon buah persik teman-teman. Semoga tumbuh subur. Nanti aku mau nanam di tanah aja. Ya. Nih tuh cabainya. Maksudnya selama ini kan aku nanamnya di ember kecil. Pakai nutrisi teman-teman. Gitu. Dan ini kering semua. Sedih banget sih liatnya. Ya. Begini resiko ya. Kalau punya taneman gitu. Padahal kan ada orang saya juga yang nungguin dirumah disiremin. Tapi mungkin karena cuaca Jakarta ini terlalu panas sepertinya ya. Ini nanti aku mau bikinin ini nih. Jaring-jaring. Biar gak terlalu panas buat pohon. Akhirnya jadi seperti ini teman-teman. Padahal satu pohon ini buahnya banyak banget buah cabainya. Dari kemarin ini udah aku iniin tuh. Begitu pulang pagi-pagi. Udah aku panen. Cabainya ini tiap hari dipanen teman-teman. Dan ini karena cuaca ini ya. Bukan apa-apa nih teman-teman. Karena cuaca panas banget. Gak tau kenapa ya. Mungkin karena aku nanam di atap. Tapi harusnya sih bagus gitu. Cuma nanti aku mau ini dirombak semualah. Mau ganti di tanah. Aku mau ganti di tanah aja. Nanam di pot semua. Ganti yang baru teman-teman. Buahnya tuh banyak banget deh. Alhamdulillah ya. Cuma ini sedih banget begini teman-teman. Lihat pohon ini teman-teman. Warnanya udah orange-orange begini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita petik aja deh. Nanti kita bongkarin setelah aku gak terlalu capek. Aku mau bongkar ganti baru. Aku mau nyemai dulu. Mau nyemai dulu. Baru nanti kita pindah. Buahnya banyak loh. Cuma ini kepanasan teman-teman. Kalau pohon-pohon yang lainnya sih. Alhamdulillah ya. Pada subur. Kayak bunga kol tadi tuh. Ini cabai. M goal 1. Bayon 2. Kalian yang habiskan. Baru nanti kita mau hinkinkan. Baru nanti kita hames. Baru kakak. Baru nanti kita akan merah Nazis. Baru Nanti kita lengah. Baru nanti kita terlalu nanti kita bisa nyemrah. Baru cing. Baru Pungkak. Baru, sair nanti kita pakai namha. Baru sekalian kita kita mau bagu-baikMartin. ini juga kemangi nih teman-teman harus petik lagi kalau enggak dipetik nanti akan tumbuh seperti ini tuh teman-teman tumbuh bunga tuh ini kangkung juga sudah harus dibongkar semuanya ya ini zucchini belum saya pindah tuh kemanginya kalau tumbuh bunga-bunga gini hasil daun kemangnya itu jadi kecil-kecil teman-teman tuh ini kangkung udah panen yang entah yang keberapa kali dan ini memang harus diganti baru semuanya saya mau bongkar ini nah ini pohon anggur teman-teman Oh udah segini belum berbuah tapi ya dan ini anggur ini enggak tuh jenis anggur apa saya dikasih sama si pepen nih dan ini anggur muskat hijau ini saya beli sendiri nih muskat hijau asalnya kecil tuh udah tumbuh cuma belum tumbuh buah ya kalau ini eh jenis anggur taldon kalau nggak salah taldon atau apa ya maaf kalau salah salah ini taldon merah kalau nggak salah gitu belum tumbuh dan disini ini bunga kol juga teman-teman belum berbuah belum keluar sayur kolnya tuh cuma ini seger banget Hai dan ini harus mulai aku semprot kalau enggak ulet-ulet pada muncul teman-teman nah ini daun kal daun keel-keel kali daun keel teman-teman ratunya sayur tuh ini kenapa nggak besar-besar ya ini yang gini-gini harus aku buang jadi kompos dan di sebelah sini ada pohon cabai juga teman-teman ini tuh udah pada merah-merah semua wuh kita ambil ya Masya Allah sebelum ini diambil sama burung-burung kita kita petik bismillahirrohmanirrohim ini burung-burung cuma makanin cuma ujung-ujungnya doang di kiranya manis kali ya dilihat merah-merah nggak taunya pedes tuh daunnya lebat banget ya kita petik dulu aja daunnya nanti kita cabut kalau memang masih bisa ditanam dipindahin kita pindahin kalau enggak ya udahlah banyak kemangi banyak banget dan ini tumbuh sendiri teman-teman tuh entah binatang atau burung atau kumbang gitu kadang suka ada ini juga kayak semacam lebah gitu ngambilin bunga-bunganya mungkin kebawa angin juga ya jadi tumbuh di pot-pot lain ini dan ini harus dicabut karena mengganggu nutrisinya ini mengganggu ke pohon durian ini teman-teman walaupun aku nggak yakin ini pohon durian ditanam di pot ini akan berbuah ya nggak yakin sih gitu tapi ya mudah-mudahan dan ini nggak tahu berapa tahun teman-teman nih durian ini nanam dari kecil sekarang udah tumbuh segini teman-teman teman-teman kemanginya lumayan ini buat masak hari ini ada kemangi ada cabe dimasak apa ya kira-kira aku punya ayam dimasak apa ya enak dibikin ini ya ayam bumbu rica-rica atau ayam woku ya pakai kemangi ini enak sepertinya pakai nanti kita lihat deh aku masak apa nah teman-teman itu tadi keadaan kebun aku selama dua minggu aku tinggal keadaannya pohon cabe terutama ya pada kering tapi nggak apa-apa teman-teman nanti aku akan rombak semua dan aku tanamin baru lagi tetap semangat teman-teman sekian dulu untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di next video bye assalamualaikum selamat menikmati